Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalin nama aku Ria Hayati Di video kali ini Aku mau ngejelasin Bagaimana sih Cara membuat skripsi yang baik dan benar Jadi Aku buat video ini Khusus dari Medan Untuk teman kita Yang ada di Semarang atau Surabaya Kita lihat aja Komentar dia Soalnya dari kemarin Dia sibuk kali Udah komen-komen Di Youtube aku Banyak komentar dia Kita lihat aja Jadi aku nonton video sendiri Ini dia Si Rais Rais Siapa sih Namanya 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 Rais ya Dik Ya Dik Gitu ya Gila dia Adik aja Oke Aku akan bantu Menjawab pertanyaan Si Rais Ini Nih Nih Rais 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 NK Ya Kalian bisa lihat Banyak kali pertanyaannya Dia Dia tuh dari Upgris Semarang Oh iya Orang Semarang Jauh ya dari Medan Oke aku akan jelasin Terima kasih kak Udah diberikan penjelasannya Kata si Rais Sharing dong kak Ini udah Punya bahan Saya Kira-kira Judulnya bagaimana ya kak Jadi dia itu Ngasih opsi Psikoedukasi Terus itu Teknik Sosiodrama Terus itu Y Ataupun Masalahnya Yaitu Perilaku Traumatis Dan Lokasi Atau tempatnya Itu Tempatnya Di Kebun Harjo Thanks kak Sukses selalu Oke Kita akan bahas ini Jadi Rais Manggilnya apa si Rais ya Jadi si Rais Kamu itu buat Judul Masalahnya adalah Perilaku Traumatis Apakah Perilaku Traumatis Ini Bisa Kamu Jadikan Jadi Apa ya Bisa diteliti Nggak Perilaku Traumatis Ini Coba Kamu cari Nanti Apakah Perilaku Traumatis Ini Memiliki Sudah Pernah diteliti Oleh orang Sebelum Sebelum Kamu Terus itu Buku-buku Tentang Perilaku Traumatis Ini Apakah Ada Jurnal-jurnal Terkait Dengan Perilaku Traumatis Apakah Ada Terus itu Apa Skripsi Ataupun Tesis Yang Sudah Dibuat Oleh Perilaku Traumatis Ini Apakah Ada Karena Kalau misalnya Dibuat Perilaku Traumatis Sebagai Masalah Itu Kita itu Tidak Bisa Terus Mengukur Cara Mengukur Perilaku Traumatis Itu bagaimana Karena Kalau misalnya Kita buat Perilaku Traumatis Apakah Bagaimana Bagaimana Mengukurnya Kita Tidak Bisa Menjawab Menyelesaikan Skripsi Kita Kalau Kita Tidak Tau Cara Mengukurnya Metodenya Bagaimana Kedepannya Jadi Dengan Membuat Sebuah Judul Kita Tau Cara Menyelesaikannya Kedepannya Bagaimana Kalau Dibuat Masalahnya Dalam Perilaku Traumatis Itu Sebagai Subjek Penelitian Kita Ini Siapa Apakah Semua Apakah Banyak Orang Merasakan Perilaku Traumatis Apakah Itu Cuma Gejala Aja Atau Sudah Sudah Dilakukan Apa Aja Yang Membuat Seseorang Menjadi Traumatis Misalnya Jadi Kalau Cuma Satu Satu Atau Dua Orang Aja Yang Kita Teliti Itu Sangat Sulit Menurut Aku Lebih Bagus Cari Masalah Yang Banyak Orang Rasakan Dan Kamu Bisa Menyelesaikan Dengan Teknik Teknik Ataupun Dengan Cara-cara Yang terbaru Misalnya Terus Itu Teknik Sosiodrama Psikoedukasi Sebenarnya Psikoedukasi Itu Bisa Meningkatkan Perilaku Traumatis Yang dia Memiliki Perilaku Traumatis Bisa Berkurang Perilaku Traumatisnya Dengan Adanya Teknik Sosiodrama Mungkin Bisa Tapi Perlu Ditingjau Lagi Apakah Itu Sepenuhnya Akan Hilang Perilaku Traumatis Itu Atau Itu Hilang Perilaku Traumatisnya Pada Saat Hanya Melihat Sosiodrama Dengan Cara Psikoedukasinya Dengan Cara Teknik Sosiodrama Pada Saat Diberikan Layanan Itu Aja Perilaku Traumatis Itu Hilang Atau Tidak Diberikan Layanan Perilaku Traumatis Itu Akan Hilang Juga Jadi Itu Perlu Dipertimbangkan Sebenarnya Bagus Judulnya Ini Tapi Kamu Harus Pastikan Dulu Bahan Bahan Tentang Terkait Dengan Judul Kamu Itu Ada Terus Itu Dosen Pasti ACC Dulu Terus Itu Kamu Tidak Kualahan Untuk Mengukur Atau Menguji Metode Penelitiannya Terus Kamu Pastikan Subjek Penelitian Kamu Itu Harus Ada Minimal Kalau Kualitatif Itu Biasanya 30 Atau 35 Orang Kalau Kualitatif Mungkin Bisa Satu Atau Sampai Beberapa Orang Tapi Kalau Kualitatif Itu Lebih Ke Data Jadi Kita Harus Lebih Mengikuti Keseharian Dia Bagaimana Perilakunya Seperti Itu Apalagi Ini Karena Itu Harus Sesuai Dengan Kebiasaan Dan Mungkin Diberikan Beberapa Treatment Ataupun Teknik Psikoedukasi Ini Dengan Teknik Sosiodrama Itu Diberikan Layanan Beberapa Kali Diberikan Ini Berapa Kali Gitu Jadi Untuk Bisa Menghilangkan Perilaku Traumatis Si Si Apa Si Subjek Penelitian Kita Kalau Misalnya Memang Ini Masalahnya Cukup Berat Buat Kamu Dan Ini Kamu Rasa Unik Untuk Diteliti Lanjutkan Dan Aku Selalu Mendukung Semoga Apa yang Aku Sampaikan Ini Kamu Ngerti Dan Kamu Pahami Dan Bisa Dilaksanakan Kalau Bisa Kerjakan Skripsinya Dengan Sebaik-baiknya Dengan Secepat-cepatnya Terima Terima